Io Manchester City, Ferran Soriano, tak terima timnya disebut sukses karena faktor uang. Dia lantas menyebut Chelsea, Manchester United, dan Arsenal lebih boros dari The Citizens. Manchester City terus menjaga asam rengkuh treble winners pada musim 2022 hingga 2023. The Citizens baru saja memastikan diri lolos ke partai final Liga Champions musim ini. Kepastian tersebut diperoleh usai Man City melibas Real Madrid 4-0 dalam laga leg kedua semifinal di Etihad Stadium, tengah pekan ini. Kemenangan itu membuat Man City unggul agregat 5-1 atas El Real setelah kedua tim bermain imbang 1-1 pada pertemuan pertama di Santiago Bernabéu. Armada Pep Guardiola sebelumnya juga sudah memastikan diri melaju ke partai puncak piala FA. Manchester City akan menghadapi rival sekotanya, Manchester United, pada 3 Juni mendatang. Di Liga Inggris, Man City bercokol di puncak kelasemen sementara. Mereka menjaga jarak 4 poin dari Arsenal sebagai pesaing terdekat dan masih mempunyai tabungan satu laga. Situasi ini membuat Man City hanya butuh satu kemenangan lagi untuk mengunci titel juara Liga Inggris yang ketiga kalinya secara berturut-turut. Namun, keberhasilan Man City ini diiringi dengan ejekan dari sejumlah pihak yang menyebut Ilkay Gundogan dan kawan-kawan sukses karena faktor uang. Manchester Biru diketahui telah menghabiskan dana sekitar 1 miliar pounds atau setara dengan 18,5 triliun rupiah untuk belanja pemain. Namun, Ferran Soriano menepis anggapan itu. Dia kemudian menyebut tiga klub Liga Inggris lainnya yakni Chelsea, Manchester City, dan Arsenal yang justru lebih boros. Dengar, Anda hanya perlu melihat investasi pemain di Inggris dalam satu tahun terakhir, tiga tahun, lima tahun, kata Soriano seperti dikutip bolasport.com dari Manchester Evening News. Lebih lanjut, Soriano berbicara soal peluang Man City meraih treble winners. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.